Halo sahabat engler, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu dan jumpa lagi di channel yang membahas tentang mancing di muara sungai atau hulu sungai. Oke teman-teman, jadi video kali ini saya mau bahas tentang pasang surut di muara sungai ya. Nah, pasang surut air laut ini teman-teman berbeda dengan pasang surut di muara sungai. Nah, jadi sebelum kita lanjut, saya mau bilang dulu, kalau di skema pasang surut air laut itu, ada dalam satu bulan itu terjadi momen ketika pasang itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Biasanya para pemancing itu atau nelayan menyebutnya dengan air mati ya, atau pasang mati. Nah, kalau di tempat saya, di Aceh, bahasanya itu air beting teman-teman. Nah, ini adalah momen pasang surut yang ditunggu-tunggu oleh para pemancing ya, khususnya pemancing casting. Kenapa? Ini alasannya guys. Alasan yang pertama, karena ketika pasang air mati ini, ikan itu lebih aktif berpindah-pindah tempat ya, berpindah-pindah tempat dari satu rumpon ke rumpon yang lainnya. Kenapa? Karena memang kondisi arus tidak terlalu deras ya. Nah, tapi jangan salah juga teman-teman. Terkadang kalau kita jumpa spot yang salah, itu kita bisa mengalami keboncosan. Nah, oke teman-teman sebelum kita lanjut lebih panjang ceritanya, kita masuk dulu ke aplikasi yang sering saya menggunakan untuk menentukan pasang surut ketika ingin pergi mancing ke muara sungai ya. Nah, jadi nama aplikasinya itu Phishing Point teman-teman. Nah, jadi kita masuk dulu teman-teman ya. Phishing Point. Nah, kalau ini teman-teman bisa coba nanti langsung ke menu pasang ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa fitur, yaitu aktivitas ikan, gelombang, cuaca, matahari, dan bulan. Nah, tapi saya jarang sekali pakai yang beberapa fitur itu. Saya lebih pakai yang pasang ya. Kalau gelombang sama aktivitas ikan itu kurang akurat pakai aplikasi ini. Tapi kalau pasang surut, lebih lumayan akurat lah. Nah, teman-teman kita udah masuk ke skema pasang surutnya. Nah, jadi kebetulan ini memang kan kita pada tanggal hari ini, hari tanggal 1 bulan 9, itu memang kondisi pasang air itu air mati teman-teman. Pasang mati atau air beting ya kalau bahasa Acehnya. Nah, jadi dari tanggal 31 itu air udah mulai mati teman-teman. Nah, udah pasang mati ya. Jadi itu biasanya terjadi 1, 2, atau 3 hari teman-teman. Nah, ini kondisi pasang yang sangat bagus teman-teman. Nah, jadi kalau kita mau pergi mancing ke muara sungai itu, momen kapan yang paling bagus untuk mancing ke muara sungai? Momen pasangnya kapan? Teman-teman nanti bisa lihat di sini ya. Nah, di sini juga ada ditunjukkannya jam-jamnya berapa, Nah, kalau memang kondisi pasangnya siang seperti ini, ini kurang bagus teman-teman. Ya, ini kurang bagus. Karena pasangnya siang ya, gerak pasangnya itu siang. Jadi bagusnya kapan? Bagusnya itu antara jam 6 ke atas atau jam 5 sore ke atas. Itu paling bagus tuh teman-teman. Kenapa? Karena respon ikan lebih bagus. Biasanya jam makan ikan itu, kalau nggak pagi sore. Kalau siang itu jarang teman-teman. Nah, ini kalau pasang seperti ini memang kurang bagus teman-teman. Dan saya pun kemarin udah coba-coba casting beberapa hari, di momen pasang ini memang kurang bagus. Pas main di siang hari ya, ikan kurang respon teman-teman. Jadi gitu ya. Nah, ini untuk lebih akuratnya pakai aplikasi ini. Misalkan ini di jam, pasangnya di jam 15 ini ya. Kita tambahkan aja 1 jam ke depan teman-teman. Berarti 1 jam ke depan, itu air baru mulai gerak pasang. Nah, gitu cara melihat keakuratan dari aplikasi Fishing Point ini. Oke, jadi kita lanjut ke tips mancing di saat air pasang mati teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau kita mau mancing di saat air pasang mati seperti ini, teman-teman harus memperhatikan spot. Nah, terutama sungai ya. Muara sungai yang akan kita tuju. Jadi, kalau kita datang itu, kita pergi mancing ini, jangan cari spot yang dangkal. Nah, kalau kita ingin mancing di saat pasang mati ini, jangan cari spot yang dangkal. Alasannya, yang pertama, ikan-ikan predator, ikan atau ikan-ikan besar, jarang bermain di air dangkal teman-teman. Nah, ada triknya. Nah, triknya itu teman-teman coba cari muara sungai. Muara sungai yang spot dangkal tadi itu, cari yang ada lubuknya teman-teman. Ada seperti turunan, ataupun tempat yang lebih dalam. Nah, karena ikan-ikan predator ini, dia lebih suka kondisi air yang sedikit redup atau gelap ya. Nah, ini kalau buat pemancing castinger, itu paling bagus tuh, cari spot yang ada sedikit dalamnya, yang lebih dalam ya. Cara melihatnya gampang teman-teman. Lihat aja tempat spot yang memang agak lebih gelap, itu biasanya lebih dalam. Itu kalau karakter sungainya dangkal ya. Nah, kalau ketika surut itu dangkal sekali. Nah, teman-teman. Nah, jadi tips kedua, kalau memang mau berhasil strike lebih banyak, teman-teman cari spot muara sungai atau sungai yang kondisi ketika dia surut itu, posisinya masih dalam, teman-teman. Nah, ini ciri-ciri atau karakter spot yang berpotensi strike atau berpotensi ikan besar. Biasanya ya, itu sepengalaman saya mancing. Jadi, semarin tuh saya, yang dulu sebelumnya, saya udah pernah mancing pas kondisi momen air mati ini dan berhasil strike, teman-teman. Itu videonya ada di short. Udah saya posting kemarin, video short ya. Jadi, cuman sayangnya momen strike-nya tidak terekam, teman-teman. Nah, jadi pas terekamnya, waktu ketika ikan sudah naik ya. Jadi gitu, teman-teman. Kenapa? Karena kalau posisi kondisi air yang dalam itu, ikan lebih leluasa untuk berpindah dari satu rumpon ke rumpon yang lainnya. Dari satu sarang ke sarang yang lainnya. Nah, jadi itulah perbedaannya, teman-teman. Jadi, kalau kita mau berhasil strike, ketika air pasang mati ini, teman-teman cari spot muara sungai yang karakternya lebih dalam. Ketika posisi air itu sedang surut. Itu tipsnya. Itu paling penting, teman-teman. Kalau kita mau berhasil ya. Nah, jadi kenapa saya buat video ini, teman-teman. Karena bahasi banyak ya, angler-angler yang baru mulai belajar casting, mereka belum paham masalah pasang surut ini. Menurut saya, pasang surut ini paling penting nih, kalau kita memang hobi mancing di muara sungai. Paling penting dan kita harus bisa mempelajarinya. Kita harus bisa mempelajari jam makan ikan, pasang surut, kemudian karakter sungainya, karakter ikannya juga. Karena menurut saya, beda sungai, beda lagi jam makan ikan. Beda sungai, beda lagi karakter ikannya. Itu yang udah saya pelajari, teman-teman. Belum tentu, tips yang saya berikan ini, bisa dipergunakan, atau bisa berhasil di, spot mancing teman-teman. Nah, tapi ini sebagai landasan informasi aja. Jadi caranya gimana? Caranya teman-teman ya, harus mempelajari sendiri, spot mancing masing-masing ya. Contohnya sungai, misalkan di muara sungai, di tempat teman-teman itu, jam makannya seperti apa? Karakter ikannya seperti apa? Kemudian aktivitas masyarakat di situ seperti apa? Ini yang paling penting, teman-teman. Kalau di muara sungai, masih banyak ya, masyarakat yang buang sampah ke sungai, itu saya jamin tuh, ikannya sepi banget, teman-teman. Sepi sekali. Jarang sekali ada ikan-ikan besar. Kenapa? Ya mungkin salah satunya, karena polusi air ya, dari sampah-sampah tadi itu. Kemudian aktivitas menjaring, kemudian aktivitas menjala. Nah, kalau udah pagi-pagi, banyak lihat jaring, banyak lihat orang menjala, yaudah teman-teman cari spot lain itu, pasti boncos itu. Tapi kita tidak bisa melarang mereka, karena sungai dan muara itu adalah tempat umum, teman-teman. Jadi, kita sebagai para pemancing, atau yang sering disebut angler, yang sekarang-sekarang ini, lagi populer dengan kata angler, atau castinger, ya kita mengalah aja. Kita cari spot lainnya. Itu, teman-teman. Jadi, kalau kita menjalani hobi mancing ini, kita harus mendalaminya, teman-teman. Jangan hanya sekedar mancing. Sekedar mancing itu. Ini hobi. Hobi yang jika kita pelajari, kita dalami, itu akan jadi asik gitu. Akan lebih seru gitu, teman-teman. Jadi, kalau mancing itu, jangan hanya sekedar mancing, jangan kita datang, pergi dari rumah itu, berharap dapat strike. Ikan besar, ini itulah, nggak usah. Yang harus kita lakukan sekarang, yaitu, jadikan, apa, kita sebagai pemancing itu, harus punya karakter. Gitu. Nah, misalkan hobi mancing ini, kita pelajari gitu. Seperti saya ini, saya mempelajari gitu ya. Masalah strike, ikan besar, ikan kecil itu, itu urusan belakang. Yang penting kita pelajari dulu. Pelajari karakter sungai, pelajari jam makan ikan, pelajari, apa, pasang surut, karena itu akan lebih seru, teman-teman. Akan ada lebih tantangannya tersendiri. Nah, jadi itu ya. Jadi, kesimpulannya, untuk tips mancing, pada saat air pasang mati ini, jangan cari spot yang dangkal. Cari spot yang lebih dalam. Itu trik, itu tipsnya, teman-teman. Oke. Oke guys, jadi itu aja, tips mancing kali ini dari saya. Walaupun video kali ini, tidak ada momen strike-nya. Tapi setidaknya, saya bisa memberikan informasi yang bermanfaat ya, khususnya buat teman-teman angler yang baru mulai belajar casting. Video ini bukan untuk maksud menggurui, tapi hanya sekedar share pengalaman saya buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.